Orang yang masuk pondok, bajalah, segala macam itu kuno. Yang bagus itu apa? Yang anaknya selesai sekolah, eskian, 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 belajar ilmu ini, segala macam. Bisa kerja di mana, segala macam. Tapi ketika bapaknya, ibunya meninggal dunia, dia tak tahu cara mensolatkan jenazah bapak ibunya. Ini musibah. Padahal dalam Al-Quran, konsep sederhana yang ini yang menjadi utama, anak sukses, anak sukses itu apa? Anak yang berbakti pada orang tuanya. Itu saja. Jadi anak sukses itu anak yang berbakti pada orang tuanya. Mau sekolah kaya apa juga, kalau dia durhankan sama orang tuanya, bukan anak yang sukses. Itu dalam Al-Quran dari semua. Termasuk dalam urusan kesehatan. Termasuk dalam urusan menjaga kekebalan tubuh kita. Nanti kita akan bahas itu semua. Jadi buat sekalian, korbu tadi, sebagaimana saya jelaskan. Ada penyakit. Ada syubahatnya, ada syahwatnya. Obatnya apa? Islam mengajarkan. Obatnya dua, yaitu Al-Quran ini, yang pertama ini. Yang kedua adalah Islam. Islam maksudnya agama itu. Nabi kita s.a.w. menjelaskan bahwa agama itu nasihat. Maka nasihati diri kita. Lagi pelit, muncul bakilnya, datang ke majelis ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya. Kedermawanan. Belajar dari siroh. Syamil Quran atau sigma mengajarkan tentang kembali kepada Al-Quran dan siroh. Benar sekali. Jadi zaman sekarang kalau saya katakan, kita nggak perlu contoh-contoh dari orang-orang luar sana. Apalagi barat, Islam sudah komplit semua. Mau tokoh apa? Nggak perlu tokoh kayak Superman, Spider-Man, Batman yang nggak jelas, bohong, semua itu. Islam punya. Pasukan yang bisa berjalan di atas air. Pasukannya Sa'ab bin Abi Waqqas waktu perang penaklukan Madain. Mereka semua dengan 30 ribu untanya, 30 ribu pasukan itu berjalan di atas air. Dengan kuasa Allah pastinya. Sudah jadi. Bukan pakai jaring-jaring laba-laba segala macam. Bukan itu. Islam tidak mengajarkan. Dan bagaimana? Masya Allah, baru sekalian. Pernah sebutkan sebuah riwayat juga. Bagaimana hero-hero itu, tokoh-tokoh palauan itu ketika ada satu-satu palauan sehingga saya, sahabat sehingga saya, mereka melewati sebuah hutan. Dan hutan itu, subhanallah, hutan yang sangat ganas. Hayatnya diberi di depan hutan. Beri di depan, ibarat kata mulut hutan itu dikatakan, wahai para penghuni hutan. Juga pasukannya kan. Setelah dia bertakbir, Allah Akbar, wahai para penghuni hutan, kami adalah pasukannya Allah, tentaranya Rasulullah SAW. Dan kami ingin melewati tempatnya. Maka berilah kami, atau lapangkalah jalan kami untuk sampai ke tepi hutan sebelah sana. Dan apa yang terjadi ini bukan kisah Israel. Lihat, Pak. Bukan. Tapi ini kisah benar. Subhanallah, akhirnya apa? Ketika, sehingga saya Abdullah, nama sahabat tadi, apa yang terjadi? Ketika sudah menyebabkan, tiba-tiba itu hewan-hewan hutan. Mau jinak, mau hewan buas. Itu berjejer, seakan-akan membuat jalan sampai ke tepi hutan yang saat nanya. Kenapa? Karena imunitas iman mereka yang luar biasa. Sebagaimana Ibn Qayyim al-Jawziyah pernah menyebutkan dalam sebuah kisahnya, ketika beliau, ya Rahimallah, dia kena demam. Lalu dia ratakan, dia ada obat apapun, akhirnya mengambil air zam-zam. Kemudian dia membacakan al-fatihah, dia diusapkan ke seluruh badannya. Subhanallah, dengan kuasa Allah, akhirnya demam tadi turun. Kita mungkin jaman sekarang, ya kebanyakan dosa. Jadi baca satu belum turun, dua belum turun, tiga belum turun, empat belum turun, sampai tiga puluh, akhirnya paracetamol masuk. Makanya kita mau kembalikan di generasi kebadah Al-Quran. Sehingga nantinya dia tahu bahwa yang menyembuhkan penyakitnya, bukan obat, bukan sarana, tapi Allah yang berkehendak. Allah syafia menyembuh. Itu salah satu konsepnya, akidah atau tawhid, ulus kalian. Maka lalu sekalian, kembali ke tadi. Jadi dalam Islam sebenarnya, kolbu itu jauh lebih penting daripada raga kita. Coba saya tanya. Syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, karena Allah. Ini kan ibadah hati, ikhlas ini ibadah hati. Yang kedua apa? Itibau Rasul, mengikuti Rasul S.A.W. Jadi kolbu itu jauh lebih penting. Dan kekebalan mu'min itu ada pada kolbunya. Sering saya sampaikan, iman isyur imuniti. Pertanyaan meningkatkan iman dengan cara apa? Al-Quran jawabannya. Al-Quran memberikan pedoman yang luar biasa. Jadi seluruh ayat, seluruh ayat dalam Al-Quran ini. Ini saya ada Quran juga. Al-Quran ini ada tulisan nama saya. Diberi hadiah oleh Syamil. Itu dijemputkan disitu bahwa sekalian seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran ini semuanya syifat, menyembuh. Itulah yang terjadi. Jadi bagaimana caranya? Ini menarik. Saya membaca sebuah buku judulnya Switch On. Yang sekarang bukunya seorang profesor dinamanya Kazuo Murakami, orang Jepang. Tapi kayak sekarang dipindah ke Amerika. Itu diceritakan dalam buku itu. Bahwa ternyata dia bilang, kalau mau gen itu teraktifasi, teraktifasi, ibar kata on gitu kan. Dia bisa meleset gitu kan. Maka dia harus ada, ibar kata suasana haru birunya. Suasana haru birunya, terharunya, yang membuat akhirnya orang itu menangis, bersyukur, terharuskan. Kata dia begitu. Ini orang bukan sembarangan, tapi dia melitih. Waktu saya baca itu, saya katakan Masya Allah orang ini, kalau dia tahu Islam, harusnya dia maksud Islam. Dia katakan apa? Ini nggak mungkin terjadi semua karena urusan atau mungkin buatan manusia. Sampai dia terakhir dalam buku itu, dia katakan, sesuatu yang agung, yang mengatur ini semua. Masya Allah, lupri ini sudah ada. Dan ini, ini menjadi toolsnya, tanda putih. Maka, saya katakan, korbu tadi, itu bisa disehatkan. Itu sebabnya, bagaimana cara menyehatkannya, Al-Quran dan Islam. Baik pemirsa Youtube dimanapun berada, telah kita simak bersama penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar, bahwasannya, cara orang barat untuk menghancurkan generasi muda itu, mereka dijauhkan dengan Al-Quran ataupun bahasa Arab. Sehingga, orang itu, untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, itu, dibuat, tidak suka. Dan generasi sekarang itu, kebanyakan, para generasi muda, atau penerus, itu, banyak yang, sekolah sampai tinggi, S1, S2, S3, dan setingginya, tapi, kebanyakan, mereka tidak tahu, untuk menyolatkan, kedua orang tanya, atau keluarga, yang sudah meninggal. Karena, hatinya sudah, dipenuhi dengan, hal-hal keduniaan. Maka dari itu, marilah kita, berusaha kembali, pada jalan Islam yang benar. Kita, utamakan, agama Islam, karena agama Islam, adalah agama yang sempurna. Juga, ini berkaitan dengan kesehatan. Marilah kita, kembali pada pengobatan, yang islam Islam. Misalkan, kita sedang sakit, kita menggunakan, petunjuk dari Al-Quran, yaitu, menggunakan bahan menalami, atau bisa dengan, membacakan ayat-ayat, ayat-ayat sejati Al-Quran, karena itu merupakan, juga, penyembuhan. Dan, marilah kita, kembali, menegakkan, agama Islam, kita, kokohkan. Sehingga, tidak terpecah belah. Baik, ini saja dari saya, mudah-mudahan, bisa bermanfaat, bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi saya pribadi, bagi teman-teman, yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, dan loncengnya, agar saya lebih semang lagi, dalam membuat video. Terima kasih. Terima kasih.